kita sebuah jawaban yang sesuai dengan basis riset kita. Nah, selalu itu kadang-kadang pertanyaannya bagaimana cara paling maksimal atau cara paling efektif untuk mengekstrak jawaban atau untuk mengekstrak sebuah cerita. Karena dalam interview pun kadang-kadang kita sulit. Kita sudah punya satu set pertanyaan, tetapi mengekstrak sebuah jawaban yang betul-betul bisa berpola dialogis itu itu sangat sulit. Life Diagram ini salah satu yang saya gunakan ketika, nanti saya akan jelaskan fungsi dan misalkan secara praktis yang gimana untuk membantu saya, banyak sekali membantu saya di beberapa penelitian. Nah, ini sedikit paradigma ada di sebelah mana, cuma lagi-lagi saya tidak akan membahas masalah ini. Silakan minta Pak Eka untuk beberapa sesi sendiri khusus di ontologi, epistikologi mungkin. Cuma ini hanya untuk pengantar saja. Kalau kita berbicara tentang si Life Diagram ini, saya menggunakannya di mana? Karena saya berada banyak di hubungan internasional. Kalau kita misalkan melihat di beberapa paradigma yang muncul, Life Diagram biasanya tidak jauh-jauh dari sini sebenarnya. Dari sini, arah ke sini. Kalau biasanya kan kalau di dalam paradigma yang kita tahu, social science, paradigma ilmu yang kalau tidak positifis, interpretifis, kritikal. Kemudian ada beberapa irisan-irisannya, post-positifis, konstruktifisme kritis, realisme kritis. Nah, saya sendiri di hubungan internasional itu berada di kubu nggak jauh-jauh dari sini sih sebetulnya. Tergantung pesanan ya Pak Eka. Kalau lagi serius, biasanya ada di sini. Tapi kalau lagi perubu al-girata, lagi ada pesanan, biasanya ada di sini. Saya jarang sekali berada di kubu sini, karena memang saya tidak pernah menikmati riset-riset yang berbasis positifis. Nah, kalau di hubungan internasional, biasanya nggak jauh-jauh, kita bahasanya ada konstruktifisme dalam hubungan internasional, terus di kubu kritikal, pasti ada kritikal teori di HI, kemudian di simpangan-simpangan banyak muncul feminisme dan lain-lain yang dipengaruhi oleh beberapa teori-teori tersebut untuk kita melakukan riset. Nah, untuk hari ini saya akan banyak berbicara yang memang si life history sendiri berada di sini, karena keperluannya adalah bagaimana biasa mengekstrak cerita atau mengekstrak meaning, meaning-making proses dari sebuah interview. Nah, ini life story sendiri, Atkinson tahun 1998 bilang, life story is the story person who's to tell. Jadi memang yang kita cari dari life story, life history itu adalah sebetulnya bagaimana seorang interviewee atau seorang teman bicara, teman dialog di dalam riset kita, subjek riset kita ini, menceritakan sebuah ceritanya sendiri. Jadi memang dia mempunyai komplit kontrol terhadap ceritanya. Apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dikini, yang dilakukan oleh si peneliti, hanya sifatnya adalah menggali sesuai mungkin fokus risetnya, tetapi di situ juga terdapat pola-pola kita juga saling mengonfirmasi dan juga melawan, kita misalnya contesting, confirming, contesting, confirming, benar nggak seperti ini, benar nggak seperti itu, cuma tetap meaning-making prosesnya ada di si interviewee-nya. Ini fairly complete narrating of one's entire experience, itu juga jasa terkut satu kata-kata kunci, berbicara menggunai pengalaman, karena kita tarik itu ada pengalaman ini, pengalaman-pengalaman yang biasanya tidak muncul di surface, di marginal, dan sama meng-highlight important aspect. Nah, tadi juga yang saya sampaikan, life history method itu sebenarnya adalah bagian dari wawancara mendalam. Ini juga bisa menjadi katakan bagi para peneliti Indonesia, kadang-kadang kan di dalam sebuah penulisan, kita bilangnya kita menggunakan yang disebut sebagai metode in-depth interview. In-depth interview itu banyak banget, sebetulnya, tools-tools, sebenarnya ini juga bisa kita gali, tidak hanya misalkan hanya semi-structure info. Ini banyak, maksudnya banyak acara mendalam, tapi untuk menangkap kehidupan dari sisi sujek kewawancara. Ini lebih ke story-nya memang. Nah, life history sendiri, dilihat sebuah produksi makna bersama. Jadi, kenapa disebut produksi makna bersama? Saya misalkan mau wawancara Pak Eka, hidupnya Pak Eka gitu, tetapi sebenarnya makna yang nanti diproduksi itu adalah makna hasil dari interaksi saya dan Pak Eka. Karena saya di tadi, ada proses kita mengkontes, ada proses kita mengklarifikasi, ada proses kita mengafirmasi, betul atau enggak, makna itu bisa jadi, itu belum tentu benar, itu belum tentu ini secara fakta, cuma itu makna itu betul-betul terbentuk secara dialogis lah disitu, produksi makna bersama. Karena pertemuan khusus, ada pertemuan tadi, ada intersean yang diteliti. Sehingga sebenarnya dalam life history method ini, salah-salah empatetik. Dan nilai yang sebenarnya itu menjadi mana kita bisa excel di dalam history method ini, nilai history. Karena persoalan ini kadang-kadang tidak dituntut oleh bangunan riset kita, karena kita dituntut untuk kita, apa ya disebutnya, kita mengikuti apa yang dimau oleh bangunan riset, biasanya kita memaksakan sebuah jawab mengarahkan gitu, walaupun memang yang kita kita buat itu adalah sepertinya sudah mengarahkan, misalnya kita punya research question, misalnya kita punya ini, cuma tetap kontrol dan meaning making itu, mungkin kita tidak terlalu mendominasi, dan itu salah satu kualiti yang harus dipunya di life history method. Nah, ini juga, kenapa metode ini? Sebenarnya kalau di lebih deep-nya lagi, lebih dalamnya lagi, pertama adalah metode ini menangkap keseharian, everyday, everyday ini, everyday politik, everyday life, ini mulai mendapatkan, sebenarnya bukan sebuah pendekatan yang baru ya, ini sudah banyak dilakukan di antropologi, mungkin di psikologi, mungkin di sosiologi, ini sudah banyak dilakukan, cuma praktis, saya bisa menyatakan bahwa di dalam hubungan internasional sendiri, di field study saya, ini sesuatu yang baru gitu, mungkin di 1970-an, 1990-an awal, ini baru banyak berkembang gitu, karena memang di studi saya itu, di hubungan internasional, lebih banyak dulu berparadigma, ya kalau tidak positif, ya pos positif, berada di ranah, bagaimana kita bisa membongkar levelnya negara, levelnya organisasi internasional, dan lain-lain, cuma untuk menangkap keseharian, itu menjadi sesuatu yang baru di saya, di bidang studi saya, karena kenapa di situ ya, karena di situ pertama, kita mengedepankan agensi, karena biasanya di dalam HI itu, kebanyakan struktur, struktur analisis, tapi di sini agensi warga itu, terutama warga lokal, misalkan kita tarik, kita memberikan tempat, itu sesuatu yang, di mana kita menangkap kesehariannya, ada di sana, kemudian kita membicarakan hak-hak, kebutuhan mata pencarian, adat istiadat, kekerabatan, aspirasi mereka, dan satu sama lain, dan di sini adalah, yang kedua adalah menangkap yang dibungkap, nah proses silencing, mungkin dibungkap, saya nggak tahu bahasa Indonesia yang tepat untuk silencing, itu apa di bidangkan, atau dibungkap, saya nggak tahu, cuma di sini, pola yang didapat adalah, tantangan yang selalu terjadi, bagaimana sebenarnya kita bisa mengangkat, posisi mereka-mereka yang berada di kelompok marginal, dan ini adalah, di dalam pendekatan FDL, life ini adalah pola yang digunakan sebagai vermen, biasanya di sini, tadi interpretinya sudah, bersekontrol dengan critical theory, rata-rata pesan, dan biasanya saya juga, di dalam beberapa riset, banyak meng-employ feminist methodology, untuk di dalam, mengangkat, bagaimana kelompok marginal itu bisa muncul, atau bisa didengarkan, atau kita bisa mencari tahu aspirasinya, nah si life history method ini, salah satu yang, menjadi forefront biasanya, di dalam, menggali hal-hal tersebut, karena basisnya adalah, everyday, basisnya adalah mendengarkan cerita pengalaman, basisnya adalah, mengetahui sebenarnya aspirasi-aspirasi, dan ini biasanya berada di, berada di, posisi bagaimana, kita bisa mengangkat agensi, dari subjek yang marginal, walaupun secara method, dia bisa netral, netral lah, maksudnya tidak, berposisi pada satu, satu ini tertentu, tapi kalau dalam penelitian saya, saya lebih banyak, menggunakannya untuk mengangkat, kalau apa, voice-voice yang tidak didengar, suara-suara yang tidak didengar, experience-experience tidak didengar. Nah ini sebelum kita, mengelola lebih lanjut tentang, life diagram, basic konsepnya, sebenarnya seperti ini, nah ini, life diagram itu, sebetulnya adalah bagian dari, tadi life history, bagian dari wawancara, coba dia masuk ke dalam, bagian visualnya juga. Nah ini dari browser bilang, believe in visual world, world and currently, no topic built of study or discipline, is immune to the influence of researchers, adopting a visual perspective. Nah kalau ingin lebih tahu, sebenarnya bagaimana implikasi, tentang visual metodologi, kita bisa cek di binar sebelumnya, dari Mas Zaki, di situ ada pembahasan lebih dalam, tentang visual metodologi, dan bagaimana kita bisa, making benefit dari visual metodologi. Nah life diagram, itu mencoba untuk menggabungkan, life history, terus ada diagramnya, diagramnya itu adalah ada di visualnya. Kenapa visual? Kenapa visual itu penting di situ? Nah karena visual itu, ada yang namanya, quality visual elicitation. Apa yang maksudnya? Karena ketika kita menggunakan, artefak, atau medium visual, untuk itu kita gunakan itu, untuk menstimulus wawancara. Memberikan subjek wawancara, kontrol terhadap tema riset. Kenapa saya bilang itu stimulus? Karena beberapa pengalaman yang saya dapati, ketika kita hanya membawa, satu set pertanyaan, dan satu set catatan, itu sulit sekali kita, untuk bolak-balik, kesehatan bolak-balik terhadap, sebuah cerita, atau kita menstimulus, apa yang misalkan ketinggalan, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan, quality kedua, temporal position. Karena di sini, dengan kita memperlihatkan diagram, kita memperlihatkan sebuah visual, itu memperjelas transisinya, waktunya. Dan perubahan-perubahan istilah, misalkan definisi A, mungkin, dia bisa memulai definisi A, di tahun 1998, kemudian itu berkembang di 2000, mungkin berkembang lagi di 2021. Jadi, point of inflection, itu ada infleksinya, jadi ada perubahan-perubahan, dan kita bisa capture itu, di dalam proses, kita melakukan wawancara mendalam, di sini memperjelas transisi. Dan yang terakhir itu, malah mengidentifikasi, trajectory-trajectory. Nah, bedanya apa sih dengan transisi, kalau trajectory itu, memang kita, polanya long term. Mungkin kalau transisi, kita bisa short term-short term. Tapi kalau trajectory itu, pola-pola yang betul-betul melihatkan, ada enggak stabilitas meaning, ada enggak perubahan-perubahan meaning, apa ininya, apa trajectory-nya, apa hook-nya, apa event-nya, yang menciptakan adanya perubahan, apa event yang menciptakan adanya stabilitas, atau mungkin mengarah ke Panhege Moon, sebuah makna, atau mengarah kepada stabilitas power relations di situ. Nah, ini yang terjadi, misalkan dengan diagram, kita akan memudahkan dialog antara dua ini. Apalagi ketika sebuah riset itu, modelnya panjang. Riset itu tidak melihat, misalkan, saya cuma pengen tahu, life history-nya Pak Eka, dalam jangka waktu, tiga bulan, empat bulan. Itu mungkin enggak perlu life history diagram. Cuma kalau sampai misalkan 15 tahun, udah 12 tahun posisinya, dan itu meng-inflict memori, atau men-stimulus memori, saya mendapati diagram ini sangat membantu. Nah, seperti apa sih modelnya? Ini beberapa penggunaan-penggunaan diagram yang ada di beberapa riset. Misalkan dia, di sini ada keterangannya, kalau warna merah, misalkan itu political interest, kalau warna black, political activity. Berarti si peneliti itu ingin melihat, misalkan si lawan subjek-subjek wawancaranya, atau subjek risetnya, itu memaknai political interest dia sama political activity-nya dengan spending waktu seperti apa sih. Dan ini cukup panjang, 1947 sampai 2016. Dengan misalkan kelihatan dimulainya itu di 1960-an misalkan. Ini salah satu penelitian juga. Nah, ini konteksnya Vietnam kalau tidak salah. melihat bagaimana trajektori-trajektorinya. Di sini. Nah, biasanya, nah, dari sini sebetulnya, ketika sudah dituliskan model seperti ini, nanti si pahawancara bisa bolak-balik-bolak-balik. Oh, misalkan di sini seperti apa? Di sini seperti apa? Dan ini akan membantu si peneliti untuk menggali si life story-nya sendiri. Dan ada dua model pendekatan biaranya. Pertama, pendekatan di mana si peneliti itu meminta subjek wawancaranya yang menggambar sendiri. Silakan, dia memberikan sebuah diagramnya, dia memberikan sebuah, bisa itu papan tulis atau buku gambar atau apa yang sudah segini. Silakan, Anda mengidentifikasi sendiri. Cuma di sini ada kelemahannya ketika, misalkan, pertama, si pahawancara itu, kalau harus dia menulis sendiri itu, dia, pertama, punya tingkat literasi yang pasti. Misalkan dia bisa menulis, dia bisa membaca, dia bisa dan segala macam itu, dimungkinkan untuk melakukan itu. Atau ketika dia merasa, dia ingin melakukan kontrol itu. Makanya sebenarnya ada metode kedua itu adalah, ya si penelitinya, kitanya, itu memaparkan itu di depannya dia. Kita menggambar bersama sesuai apa yang dia sebutkan, trajektorinya. Ini dua pendekatan ketika kita melakukan life story diagram. Ini juga sama polanya, cuma si peneliti ini menggunakan life story diagram untuk membandingkan trajektori. Misalkan, dia meneliti 50 responden atau 50 subjek kewawancara. Di masing-masing subjek kewawancara, dia ngecek, misalkan sama political activity, sama beberapa eventnya. Dan ini dicek sama dia. Apa perbedaannya antara masing-masing event ini, di tiga event ini misalnya. Dan di situ kelihatan, misalkan kalau event A, event B, ada beberapa tipe yang dia, beberapa tipe yang dia identifikasi, remobilize, remove, resilient. Tiga tipe ini beda-beda, tapi muncul di wawancaranya. Ini bisa kita bandingkan. Oh, sebenarnya di remove belas itu seperti apa? Remove itu seperti apa? Resilient type itu seperti apa? Nah, lagi-lagi, untuk menggunakan life story diagram, ini sangat bergantung kepada bagaimana teman-teman atau kita sebagai peneliti ini meformulasikan riset. Pertama, lagi itu adalah pendapatan sangat kualitatif. Yang kedua, silakan gunakan misalnya riset tersebut. Nah, ini saya menggunakan contoh riset saya terakhir tahun 2000, sebenarnya di dilakukan tahun 2019 di Aceh waktu itu. Nah, waktu itu saya pergi untuk bertemu janda-janda korban perang. Kalau di beberapa penelitian, sebenarnya penelitian-penelitian terdahulu, kita menggunakan literatur itu, di Aceh itu setelah pasca konflik, sebenarnya banyak sekali korban-korban di perempuan. Tapi banyak sekali yang lebih banyak dibahasnya itu Inong Bali, kalau teman-teman pernah dengar, di situ adalah kopsnya perempuannya dari gerakan Aceh Merdeka. Cuma ternyata gerakan Aceh Merdeka itu, Inong Bali itu, walaupun dia itu, kalau ditranslasi ke Indonesia itu adalah janda-janda perang juga, perempuan-perempuan janda juga yang terilhami dari ceritanya Jodh Nyadun dan juga Jodh Mertia. tetapi bagian dari mereka itu belum tentu mereka itu ada janda. Waktu itu saya pergi ke sana, ke Aceh, dan saya nanya, apakah sebetulnya ada janda-janda yang menjadi korban perang? Di sini, waktu itu saya beberapa sambaran sama teman juga pergi, saya tanya, ada nggak di Aceh itu benar-benar janda orang? Saya tinggal ngecek, ternyata ada liputan di Tempung, janda perang, ada desa Cotkeng, di Pidijaya, di sana banyak sekali janda, dan definisi janda itu bukan hanya mereka yang ditinggal-meninggal, tapi para perempuan-perempuan yang memang nggak tahu seolah posisi suaminya pada saat itu di mana, sehingga saat ini, ada yang tinggal, ada yang nggak. Waktu itu saya ke sana, dan yang ingin saya cari itu apa? Yang ingin saya cari pada saat itu adalah kalau kita sudah kurang lebih 15 tahun sejak selesainya konflik, misalkan di sini, ada nggak definisi tentang perdamaian yang dibentuk atau dibawa oleh para janda-janda perang ini. Karena mereka adalah orang-orang yang atau pelompok yang suaranya pada saat perumusan Helsinki Agreement itu tidak banyak diakomodasi. Kenapa demikian? Karena banyak penelitian mengatakan bahwa perjanjian namanya di Aceh, walaupun di gadang-gadang sebagai salah satu perjanjian damai yang sukses, perdamaian damai yang bisa menciptakan sustainability atau kesenambungan politik di Aceh, tetapi pada saat itu suara perempuan hanya diwakil oleh satu orang. Dan itu tidak bisa mengakomodasi sebarang aspirasi-aspirasi damai yang ada di Gresel. Saya ingin tahu pada saat itu bagaimana aspirasi damai atau apa yang dipikirkan ketika misalkan para janda-janda perang ini ditanya perdamaian. Nah, ketika saya mau menggali perdamaian itu, ada dua level yang ingin saya tahu. Pertama adalah bagaimana mereka memaknai tentang keamanan, level of keamanan, dan kedua adalah bagaimana mereka ingin memaknai tentang tingkatan perdamaian, level of peace di sana. Nah, dua hal itu yang ingin saya gali menggunakan life history diagram. Kenapa saya menggunakan life diagram tadi? Karena itu akan membantu saya untuk ngecek pertama dari spending waktu itu. Pertama, mereka itu sebenarnya menggunakan waktu apa sih? Menggunakan penanda tahun mana sih? Sebagai sebuah permulaan mereka itu mengatakan bahwa tidak adanya keamanan, tidak adanya perdamaian, dan sampai nanti mereka ada perdamaian di janda-janda itu. Nah, pada saat itu rencananya rencananya memang saya melakukan wawancara satu persatu. Cuma, ternyata setelah berdiskusi dengan kepala desa kecilnya, dan berdiskusi dengan para ibu-ibu yang ada di foto ini, mereka lebihnya pengennya itu cerita mereka didengar di dalam grup. Kenapa mereka ingin didengar di dalam grup? Ini juga menjadi sebuah tantangan juga di dalam histori dari itu. Salah satu ibu-ibu ini bilang bahwa cerita ini sudah sangat sering ditanyai tentang masalah ini. Apalagi Mas yang mau ditanya. Apalagi yang mau didiskusikan di sini. Kalau memang Mas mau cerita kita, ini cerita kita pengalaman kita hampir sama. Itu juga salah satu yang menohok buat saya. Mereka ini sudah berpalit-palit. Kita sudah sering didata di sini tentang cerita-cerita sedih kita, dan segala macam. Jadi apalagi yang mau di kita mau di wawancara, cuma kita mau bareng-bareng aja Mas biar nanti kita saling cerita apa yang kita pikirkan sama-sama. Karena kita ini rata-rata berbicara di dalam kelompok dan kita ini mengalami perasaan yang tidak jauh beda sama. dan mereka bersepakat seperti itu. Ya udah, karena memang dalam penelitian pertama adalah saya tidak ingin memaksakan dan itu adalah kemauan dan inspirasi yang saya lakukan adalah akhirnya menggabungkan FGD dan Life Diagram. Saya tidak meminta mereka untuk menggambarkan sendiri, cuma di situ saya menggunakan papan tulis untuk menggambarkan diagram itu lalu ditranslasi menjadi bahasa Inggris. Saya tidak tahu, saya lagi kehilangan filenya. Jadi, kalau kita lihat modelnya seperti ini yang dibentuk di dalam Life Diagram untuk mengampil. Nah, yang menarik di dalam FGD, ini adalah FGD-nya, War Widows. Saya sebutkan, ini sebenarnya sudah saya translate dari whiteboard-nya. Kalau yang sebelah sini itu, ini saya mencoba membandingkan, karena ini masih salah satunya juga ongoing, saya belum mempunyai kesempatan untuk banyak menanyakan juga untuk misalkan ke NGO atau ke mana, ini yang sebelah kanan ini saya menanyakannya kepada salah satu jurnalisme yang banyak meliput tentang peperangan atau konflik waktu itu di Aceh. Untuk membandingkan sebenarnya trajekturnya sama atau enggak sih sebenarnya ketika mulai berbicara level of peace sama level individual dengan level security-nya. Nah ini di hasil grup discussion itu sangat terasa kalau mengambil mulainya itu tahun 98 mengambil peristiwa yang diinikan. Nah cuma ini bisa diizinkan. nah cuma mereka itu tidak bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi ada peristiwa misalkan ada peristiwa apa yang terjadi tapi ekspresinya itu lebih kepada kenapa tidak adanya perdamaian karena ini rendah di level of security sama level of peace-nya itu sangat rendah dibilangnya cuma ya kita disana itu sangat apa ya sangat konflik dimana-mana terus militer itu dimana-mana jadi kita tidak merasa aman kita tidak merasa damai disitu sampai tahun berapa misalkan ditanya tahun 2000 disana tahun 2000 naik dikit naik dikit pak naik dikit kenapa disini karena ada gusdur disini malahnya penanda-penandanya itu penanda-penandanya seperti itu ada gusdur disitu ada siapa kita merasa inilah tensinya turun paling tidak ditandai dengan tidak banyaknya militer yang betul-betul banyak militer yang betul-betul menekan disana bahasanya mereka seperti ini lalu lagi-lagi mereka menandai kistiwa itu dengan presiden presiden sel-terum disana itu juga sedikit menarik buat saya untuk melihat bagaimana adanya level of peace bagaimana level of peace secret itu ditandai dengan kesewa-kesewa seperti itu nah kita melihat misalnya disini tambahannya adalah ada megawati nah itu kalau megawati udah pak itu udah parah kenapa parah ya itu ya ketika ada marcelo ada apa ada darurat militer itu udah brutal kejamannya brutal bagi kita para janda-janda misalnya bagi kita disini nah akhirnya itu kalau kita trajektorinya tsunami padahal disini ada banyak ada banyak upaya-upaya Indonesia di dalam apa di dalam peace agreement lah ada beberapa peristiwa-peristiwa penting disitu misalkan di lapangan ada peristiwa mencoba untuk rekusiasi perdamaian disini ada banyak sekali nah cuma mereka menyatakan bahwa kapan peace sama individual security itu tinggi penandanya tsunami penandanya tsunami dan setelah tsunami tidak ada partikuler apa ya tidak ada partikuler peristiwa-peristiwa penting yang mereka anggap sebagai ini dan setelah itu dia bilang tapi setelah tsunami damai kita tetap ada karena kenapa mereka mengatakan damai itu yang no military conflict sebenarnya memaknai-nya mereka cuma ada level of individual security yang turun menurut mereka karena kenapa disini juga ada gap yang tinggi karena gap yang ketinggi adalah mereka mengaksifasikan mengatakan kita damai secara tidak ada perang tapi kita tidak damai secara ekonomi itu selalu muncul menjadi aspirasi mereka ketika berbicara level of peace sama level of security ketika saya mau cuma membandingkan dengan trajektorinya dari jurnalis itu berbeda disini memang ada beberapa ada dom ada gam ada TNI presence disini ada lapis talk juga disebut sama dia misalkan humanitarian peace beberapa referendum juga disini muncul disitu peristiwa-peristiwa penting yang memang ada di perkotaan bandar Aceh dan di Aceh secara keseluruhan yang memang bisa diakses oleh para dalam cara putih itu adalah aktivis-aktivis itu muncul disini masuk di dalamnya adalah Marcelo dan disini perbedaannya juga salah satunya Helsinki Agreement juga keluar ini juga menarik dalam satu hal ketika kita melihat bagaimana perbedaan antara kedua ini ketika misalkan si War Widows itu gak menyentuh sama sekali tentang perdamaian Helsinki yang dimana misalkan kita di mahasiswa hubungan internasional itu kita gak pernah belajar yang lain untuk menyetop perdamaian atau keperangan di Aceh itu sebenarnya adalah Helsinki Agreement cuma bagi para War Widows atau para janda-janda perang ini yang menyetop peperangan itu adalah tsunami bukannya si Agreement ini ini juga salah satu yang saya rencana untuk menggali lebih dalam nantinya di dalam penelitian ini karena saya mau melihat sebenarnya seberapa reseptif atau seberapa Helsinki Agreement itu dimaknai sebagai sebuah tempat atau sebuah peristiwa yang menghentikan peperangan cuma kalau di dalam ini sendiri di dalam pola yang saya temukan di grassroot terutama di janda-janda perang ini Helsinki tidak ada di sana lalu disini ada local election local election ini juga bisa menjadi salah satu trajectory yang disebut ini karena disinilah sebenarnya naik turunnya kenapa economic peace itu menjadi no economic peace atau tidak adanya perdamaian secara ekonomi itu menjadi concern di masyarakat kalau menurut si jurnalis ini karena disitu ketika sudah otonomi banyak partai politik politik menjadi politik yang sangat clientelism politik yang sangat elitis akhirnya distribusi terhadap ekonomi dan kekuasaan itu tidak merata dan disitu juga ada titik dimana syariah law di Aceh itu muncul dan salah satunya adalah kan syariah law itu di Aceh adalah mengatur perempuan pada saat itu salah satu yang menjadi awal itu menjadi trajectory dimana akan tidak mengherankan ketika perempuan akan sulit untuk di Aceh disana karena memang ada beberapa isu budaya disitu saya belum banyak menggali disitu karena yang saya mau menemukan di riset ini ada di pola-pola trajectory nah ini contoh contoh-contohnya tadi temuan-temuannya apa sih yang disebut dengan peace disitu ya absence of passive violence mereka hanya mendefinisikan peace itu sebagai tidak adanya lagi kekerasan itu sangat men-challenge beberapa konsep-konsep peace yang kita kenal di hari ada positive peace negative peace dan lain-lain cuma di aspirasi bawah aspirasi ganda-ganda perang ini yang mereka lebih melihat apa yang damai itu adalah damai ketika tidak ada lagi massive violence tidak ada lagi brutality ini beberapa quote-quote teman-teman bisa raca sendiri mungkin disini dan ini juga sangat personal bahasanya secara historinya 2004 ke 2002 jadi dengan adanya life diagram ini saya lebih lebih apa ya waktu itu ketika wawancara saya lebih 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 mudah untuk bolak-balik lebih mudah untuk pergi ke timeline yang mana ke timeline yang mana ketika disini nah kemudian sama waktu disini nah ini juga beberapa aspirasi tadi salah satunya peace reflection economic conditions ini sebenarnya pintu gerbang saya karena disini paradigma saya masih di interpret ini akan masuk ke penelitian selanjutnya masuk ke paradigma kritikal disini sebenarnya sudah kelihatan bahwa politik ekonomi menjadi penting ada supresi disana mereka kehilangan means of production rata-rata teman-teman janda-janda perang ini tidak memiliki tanah pada saat mereka ini dan sangat dependent terhadap pola-pola yang sifatnya kayak misalkan banyak buruh tani disitu tidak memiliki dan sangat dependent terhadap change dari supply chain disitulah lantai pasok dan segala macam yang ketika misalkan lantai pasok tidak tidak mengangkat mereka tidak akan ada pemasukan dan lain-lain tidak akan secara ini dan ini juga aspirasi yang lain adalah janji-janji terhadap bantuan ketika mereka dicap sebagai korban mereka itu selalu dijanjikan bantuan beberapa kali itu yang tadi yang saya bilang di awal Pak kami ini sudah banyak diwawancarai Bapak kesini mau ngapain lagi dan sebenarnya itu adalah ekspresi dari mereka ini sudah banyak di data dalam tanda di data dan sebenarnya di data itu untuk pasis sebetulnya mereka juga bingung janjinya 50 juta per orang mana dan itu aspirasi-aspirasi yang muncul walaupun disini akhirnya kontrol naraktif yang terjadi adalah janda-janda perang ini menyajikan kepada saya bahwa yang penting itu adalah mereka diberdayakan secara ekonomi tidak ada ruang-ruang untuk saya kan beberapa kali bertanya ada gak sih pola yang mereka ngapain selama mereka nungguin mereka itu ngapain kita gini-gini aja kita gak ngapain kita kerja sehari-hari gak ada pola-pola empowerment resisten perlawanan-perlawanan yang memang dikelola secara komunal disana dan disini memang mereka sangat mengontrol cerita bahwa kita ini victim kita ini-ini korban dan kita harus dapat bantuan dan itu yang selalu mesej yang dikonvei secara grup dan selalu saya gak bisa membelokan atau tidak bisa mempengaruhi karena saya beberapa kali mencoba tapi kenapa menyalahkan pemerintah dan segala macam tapi mereka salah tetap secara grup itu tadi polanya itu adalah mengontrol itu cuma apa yang saya dapatkan akhirnya adalah penguatan bahwa meaning making process dari piece itu yang tidak jauh beda dari economic condition refleksinya itu nah ini summary-nya kalau di tadi yang dari gambar diturunkan menjadi table disini bisa kelihatan misalkan peristiwa-peristiwa apa aja yang ada disitu konflik insentity dari 1998 sampai 2019 sebagai trajectory-nya yang bisa kita bandingkan masing-masing dan ini terjadi perubahan-perubahan makna disini misalkan di Indian Ocean Tsunami misalkan saya melihat ada perubahan kalau sebelum tsunami itu pemaknaan saya adalah perempuan-perempuan disana janda-janda itu yang janda-janda perang itu dia lebih punya agensi untuk betul-betul surviving tetapi ketika ada Indian Ocean Tsunami ini merubah landscape tetapi yang merubah landscape itu adalah tsunami kedua tsunami bantuan tsunami bantuan asing yang merubah landscape secara drastis di sini di Aceh karena kenapa beberapa yang saya wawancara bilang disana waktu ada tsunami bantuan itu dia sehari bisa dapat 3 juta cuma dengerin 5 kali atau 4 kali briefing aja misalkan jadi ada pola pragmatis yang diciptakan oleh struktur itu juga saya belum menggali secara lebih dalam secara penelitian karena dari sini secara trajectory-nya mungkin satu persatu aja ini bisa digali menjadi sebuah jurnal ilmiah kalau misalkan kita punya waktu banyak di penelitian terus tantangan aplikasi metodenya yang saya temukan ketika disana pertama adalah bahasa pasti ini juga yang tidak saya antisipasi pada saat saya turun ke lapangan pertama adalah walaupun mereka semua mengerti bahasa Indonesia tetapi ketika bercerita semuanya pakai bahasa aja dan karena pada saat itu untung saya bareng sama teman yang waktu itu kuliah di parah mandina jadi dia walaupun sudah lama tidak berkecipung di dunia akademis dia mengerti secara konseptual secara teoritis dan dia menjadi translator saya dan jangan sampai apa yang saya tanyakan dan mereka sampaikan itu maknanya berubah berubah banyak gak mungkin karena ada translator itu pasti ada perubahan makna pasti ada disana cuman saya mengindikannya setipis mungkin itu mungkin tantangan aplikasi gak cuma di diagram hanya cuma di life history secara secara keseluruhan terus yang kedua adalah relasi kuasa ini juga salah satu tantangan yang cukup menantang apalagi di Aceh ketika ingin wawancara itu izin dari kepala desa yang laki-laki pada saat itu menjadi utama dia mau filter betul-betul saya boleh ketemu janda-janda ini untuk apa apakah untuk memberikan bantuan apakah untuk ini dan segala macam itu sangat-sangat terfilter jadi agensi mereka untuk bertemu saya harus melalui kepala desa itu juga salah satu tantangan ketika di lapang disitu terus yang ketiga ini paling nanti pada saat kita melakukan interpretasinya itu ketika kita harus membandingkan masing-masing trajectory memastikan bahwa ini tidak keluar dari makna transasinya dan lain-lain paling itu aja sih itu aja sih Pak Eka saya simple hanya menggunakan ini aja Pak ya terima kasih Benny yang telah men-sharingkan salah satu seri penelitiannya yang di Aceh di janda-janda Perang Aceh menarik sih sebetulnya dari tadi itu aku sempat berpikir ini waduh ini kan kebanyakan ke ini ya ke politik atau ke ini ya ke hubungan nasional aku coba lihat mungkin kalau di dalam konteks komunikasi itu memang ini agak lama ya memang harus tenggang waktunya agak lama ya artinya bahwa ada trajek supaya bisa menarik trayektori yang lumayan terlihat itu berarti kan harus penelitian yang dalam jangka waktu yang agak lama ya meskipun nanti Mas Muslikin nanti ada pertanyaan secara ini ya secara lisan yang mau mungkin dipertanyakan juga tadi ada beberapa pertanyaan tapi sebelum Mas Muslikin menanyakan itu gini Ben kalau di komunikasi sebetulnya life history itu kan sebetulnya hampir gak gak beda jauh ya dengan konteks studi kasus atau kalau dalam konteks metodologinya terus kemudian itu bisa menjadi semacam apa namanya langkah awal karena ini kan sifatnya biasanya akan lebih banyak ke explore ke explore ya membuka kemungkinan kemungkinan baru istilahnya kalau buat jalan itu ini semacam buka apa namanya buka rumputan-rumputan di depan gitu ya supaya jelas deskripsinya seperti apa nah sejauh mana sih Ben sebetulnya penelitian life history ini terutama yang ditambah dengan konteks diagram tadi itu mampu dijadikan semacam apa ya istilahnya sebuah langkah awal untuk melakukan interpretasi terhadap pemaknaan yang sudah dilakukan oleh subjek penelitian dalam hal ini adalah tadi para janda-janda tadi itu yang yang pertama terus tadi aku kemungkinan-kemungkinan penelitian dikomunikasi apa ya mungkin ini ya apa kayak bagaimana perjalanan komunikasi antar budaya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain bagaimana dinamikanya itu ya dinamika terus apa istilahnya ininya konflik-konflik yang mungkin terjadi misalnya seperti itu sehingga ada penelitian yang sifatnya apa ini semacam apa ya istilahnya penelitian resolusi konflik komunikasi di dalam resolusi konflik misalnya itu mengatasi sebuah masalah-masalah atau isu-isu tertentu misalnya kayak gitu ada pola-pola yang sudah terlihat kemudian itu nanti akan menjadi modal dasar di dalam membangun sebuah pola komunikasi yang harus dibangun di dalam sebuah komunitas yang berkonflik misalnya kayak gitu ya bisa jadi ya model-modelnya atau ini nanti bisa menjadi semacam arah untuk mengembangkan ini semacam riset tindakan action riset action riset apa yang harus participatory ya action riset atau participatory riset semacam itu yang nantinya bisa dikembangkan nah nanti silahkan nanti dijawab ini nanti ada pertanyaan ini dari Mas Muslihin sama pertanyaan dari Mas Ade Oriza gitu ya mau mau dijawab langsung satu-satu atau nanti ini aja dipukul rata aja jawab langsung aja Pak jawab langsung oh ya nanti siap-siap ya Mas Muslihin dan Mas Mas Ade untuk segera bertanya ya silahkan silahkan Ben ini Mas sebenarnya saya mau jawab Pak tadi masih senada sama Mas Muslihin sih tapi ini ada yang mau ditanyakan lagi selain yang di chatbox sama Mas Muslihin silahkan aja Mas Muslihin kan ini setilas yang saya dengar tadi artinya kan sebetulnya kan ingin menggali bagaimana subjek penelitian itu memaknai memaknai sebuah realitas hanya itu dilakukan dalam perjalanan waktu kan seperti yang tadi itu nah kalau di dalam komunikasi itu kan ada mungkin Pak Eka bisa mengurangi saya ada namanya teori yang namanya interaksi simbolik itu kan juga bagaimana peneliti mencoba menangkap makna sesuatu bagaimana subjek penelitian itu memaknai sesuatu karena makna itu juga hasil interaksi dari berbagai simbol itu kan nah kalau tadi di dalam penjelasan yang saya takkan mudah-mudahan ketika memaknai itu sepertinya ada keterlibatan dari peneliti ada dialog sehingga kalau sudah sedemikian berarti kan maknanya makna itu terbentuk bukan ada faktor peneliti di situ bukan bukan jenuin dari subjek penelitian sementara kalau di dalam interaksi simbolik istilahnya peneliti ingin menjauh dari itu biarkan justru peneliti itu menangkap bagaimana misalnya contoh makna tentang perdamaian bagi warga itu seperti apa menurut saya itu gimana mungkin karena saya dari komunikasi mungkin juga mas Benin dari mungkin itu di situ kemudian soal soal cara pengumpulan data kalau saya melihat sepertinya live 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 diagram itu seperti cara untuk mengumpulkan data dan dengan keterlibat observasi partisipatif itu kan bedanya dimana observasi partisipatif juga cara untuk menangkap bagaimana subjek itu memanai sesuatu itu aja mas Benin minta komentar terima kasih mas terima kasih relevan sekali mas itu juga jadi diskusi yang perdebatan di metode ini sebenarnya live story cuma ini tadi disclaimer dari awal saya sampaikan adalah ini kan alat alat yang kita gunakan jadi saya ini menggunakan si live story ini karena beberapa kali saya dapat pesanan riset dengan menggunakan live story diagram ternyata ketika saya berbicara dengan live story dengan trajektori yang lebih dari 10 tahun itu nanti ada di salah satunya adalah pertanyaannya mas adioriza pertama adalah si subjek itu sering lupa Pak Eka Pak Musleh ketika ngobrol ketika saya balik ke pertanyaan yang misalkan saya bilang Pak Eka tadi tahun 1970 itu mengatakan oh iya mas saya ngomong itu mas saya ngomong itu mas saya beberapa kali menemukan itu mas tadi dalam jadi saya berpikir ini sulit ketika saya mau membandingkan dan ketika itu lupa dan segala macem ini kalau lupa ini artinya apa sebenarnya yang disampaikan tadi maknanya hilang atau ini segala macem itu menjadi dilema di dalam saya mencoba menggali sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan termasuk tadi misalkan observasi participatory ya betul mas observasi participatory juga sebenarnya metode yang digunakan gitu ketika kita melihat dan kita mencoba untuk melakukan catatan-catatan secara etnografis terhadap subjek yang kita berikut cuma tadi kalau mengatakan lagi bahwa bagaimana proses meaning making prosesnya tadi juga di awal saya sudah sampaikan pertama saya berada di paradigma dimana saya tidak berjarak sebetulnya dan saya sudah disclaimer bahwa yang dilakukan di dalam diagram yang saya terapkan di dalam peset saya adalah disini ada kontestasi ada afirmasi ada saling dialogis makna antara si peneliti dan si yang diteliti dan subjek peneliti dan ketika melakukan penelitian itu clear statement yang pertama adalah yang harus saya lakukan saya mengiakan bahwa distorsi itu kalau di dalam bahasanya positif distorsi itu terjadi dan saya mengakui itu akan terjadi disitu karena akan ada makna yang saling di dialogkan atau kalau mungkin bahasanya di kontestasikan juga yang mengatakan di kompetisikan di kontestasikan atau makna yang saling di ini cuma teknik yang saya lakukan adalah ketika saya sudah mendapati hasilnya tadi saya mengonfirmasi terus-menerus apakah makna yang disebut itu seperti ini yang dimaksud seperti ini yang ini seperti ini dan tapi tetap lagi-lagi ketika pada konteks penelitian makna itu akan bercampur dengan pemaknaan saya karena saya punya agenda risetnya sendiri di dalam sebuah dan itu terjadi di sana dan menurut saya ketika disclaimer itu di awal dilakukan bahwa memang tidak pernah adanya jarak antara saya dan perisad saya mengakui saya berada di paradigma yang tidak mengatakan bahwa subjek penelitian itu adalah objek yang harus dilakukan harus menjadi netral dan segala macam itu proses pemaknaan itu sangat dimungkinkan di sana di difusi pengaknaan itu kalau secara simpelnya seperti itu kalau secara teoretiknya mungkin banyak sekali itu sudah dibahas di situ Pak Eka apa ya Pak? apanya? yang mana? pertanyaannya memang kalau misalkan ini ini betul-betul saya terbantu ya Pak Pak Eka kenapa saya mau sharing di sini karena it works buat saya ini berhasil saya ini berhasil misalnya gini ketika saya memaparkan sama ibu-ibu tadi kepada janda-janda tadi dengan whiteboard tahun 98 dia ngomong saya catat itu tahun 98 ketika nanti kembali lagi bu tapi ini tahun 98 ini punya tanah iya Pak begini-gini jadi lebih lancar di situ Pak jadi ketika si live diagram itu dipaparkan di depan mereka itu lebih ini saya ini kan penelitian ini waktu itu tim ya sebenarnya saya kerjasama dengan Umeo University di beberapa tim yang lain juga menggunakan diagram yang sama itu di Myanmar penelitiannya dia malah nggak menggunakan teks Pak tapi menggunakan clipping koran untuk membantu menterijar menstimulus itu nanti pertanyaannya agak relevan dengan pertanyaannya Mas Ade iya tadi Ayo, Ade silahkan kalau mau nanya ada tiga pertanyaan silahkan Sebenarnya ada empat tapi aku males ngetik yang keempat lah gimana sih ini yang pertanyaan pertama itu kalau kita belajar suatu metodologi kan kita harus bandingkan sama rivalnya rivalnya ini kan kalau gak lima nah itu salah satunya fenomenologi nah kalau di fenomenologi itu kan kita interview beberapa orang kita kan akan gabungkan dengan metode yang namanya horizontalisasi nah kalau di live diagram ini ada nggak yang semacam itu jadi dari beberapa individu ini apakah ditarik kesamaannya apakah ditarik polanya nah bagaimana cara menemukan itu terus yang kedua kan tadi soal memori sudah dijawab ya nah terus yang ketiga tadi ya pertanyaan yang nomor tiga itu kan berkaitan dengan begini kalau di fenomenologi itu kan kita melakukan bracketing ya kita melakukan bracketing kita epoke ya kita kurung dulu semua asumsi kita kita kurung dulu semua gagasan kita kita biarkan si responden itu bercerita sehingga apa makna dan pengalaman dia itu betul-betul terungkap dengan dengan sendirinya menurut versi dia begitu nah disini apakah yang namanya apakah disini di live diagram atau live history ini bias-bias semacam itu ya ada ada suatu upaya untuk menghindarinya gitu apakah dia memang diperbolehkan atau harus ada gitu ya peneliti punya sikap sejak awal atau sebenarnya berusaha dijaga walaupun disadari ya akan bocor juga akan terbawa juga gitu ya sikap-sikap si peneliti tetapi tetap ada usaha untuk menjaga bias-bias tadi ya gimana maksudnya apakah dilepas gitu ya silahkan aja peneliti ambil sikap yang nanti akan membuat dia lebih dekat kekritis gitu ya ketimbang ke interpretifnya nah bagaimana posisi posisi di di situ bisa coba bandingkan dengan fenomenologi iya betul mas saya langsung jawab saya mulai dari yang pertanyaan terakhirnya itu mas yang bracketing ini pengalaman ya mas pengalaman saya disini adalah pertama saya datang ke Aceh waktu itu tanpa ada konsep apapun tadi ada bracketing itu saya membiarkan mereka untuk bercerita saya hanya membantu pertama yang saya ingin tahu adalah kan kalau di dalam AI banyak tuh mas definisi apa konsep peace konsep damai mau pakai Johan Galtung sampai yang modern ada semua kemudian ada insecurity mau pakai ala Giden sampai ala yang HI ada semua nah cuma saya datang ke sana memang betul-betul saya pengen tahu ini field yang saya rasa baru buat saya disitu saya ngetes waktu itu oke jangan ada apapun jadi betul-betul flow-nya mereka disana nah cuma setelah itulah baru data tersaji data ada baru disitulah sebenarnya intervensi saya masuk ketika udah mulai coding udah mulai nyari pattern nyari pola-pola kalau tadi misalkan ditanya satu persatu bagaimana menyatukan hasil wawancara dari berbagai individu yang jadi informan sebenarnya situ intervensinya adalah setelah data itu terkumpul sih jadi betul-betul saya balik saya baca satu persatu saya cek dulu baru ke teori baru ke ini jadi betul-betul dari bawah ke atas munculnya pemaknaan-pemaknaan itu nah kalau pada posisi sekarang ini saya pasti pada polanya interpret dan untuk mencoba boleh ke kritikal sebenarnya ini juga jadi eksperimentasi saya di dalam metode tapi yang ke kritikal saya belum sempat karena waktu itu sudah terhalang covid untuk balik lagi ke sana untuk dengan pemaknaan-pemaknaan sudah mempunyai agenda-agenda kritikal disitu itu sih masih ada sampai dengan saat ini yang masih saya coba cuma pengalaman yang tadi turun ke Aceh saya ada di interpretatif saya membiarkan mereka termasuk informan-informan lain untuk bercerita sesuai yang saya lakukan hanya memandu di pertanyaan saya selalu simple kalau kita ngomongin perdamaian di Aceh awal tahun berapa kita mau mulai kayak gitu di awal tahun 98 pak tahun ini pak atau mereka nggak pakai tahun dia langsung wah itu kalau damai ya Gus Dur oh Gus Dur oh damai ya disitu ada ini jadi mereka itu lebih kepada peristiwa-peristiwa baru tahunnya itu tadi itu sebenarnya udah yang saya ini udah yang saya olah tahunnya di tahun berapa sih Gus Dur itu tahunnya di tahun berapa sih saya datang itu juga belum tahu sebenarnya peristiwa-peristiwa itu di tahun berapa kayak misalkan muncul ada HDC ada Human Development terus ada referendum tahun berapa saya juga nggak tahu pada saat itu saya baru tahu itu setelah pulang gitu menggali lagi jadi itu sih sebenarnya yang dilakukan cuma yang untuk ngarah kritikal jujur saya masih pengen coba sih karena saya masih banyak harus belajar terhadap kritikal teorinya juga untuk saat ini masih pemaknaan pemaknaan simpatnya betul-betul dari bawah satu lagi Mas Mas Beni ini tentang akses kita kan sebagai pewawancara itu kan suka diposisikan juga oleh orang yang diwawancarai jadi bagaimana Mas Beni ini membuka akses sehingga mereka itu percaya kepada Mas Beni mau cerita dengan sejujur-jujurnya apa yang ada dalam benak mereka karena kalau itu nggak tercapai mereka akan sangat hati-hati dalam memberikan jawaban ini bagaimana triknya waktu itu waktu ke Aceh apalagi ini ketemu janda kamu janda janda kan cenderung lebih hati-hati karena mereka juga posisinya kaum minoritas apalagi tadi korban perang dan segala macam yang wawancara laki-laki dari Jakarta bagaimana triknya kalau triknya pertama kalau sampai itu memang nggak sehari dua hari mas betulnya pertama kalau di dalam konteks Aceh ini saya sebenarnya ada konteks beberapa lain tapi bukan dalam konteks latih-story diagram tapi latih-story tapi di konteks Aceh ini betul-betul ini yang menarik adalah ketika mas berhasil meyakinkan keciknya kepala desanya dan kepala desanya bilang udah nggak apa-apa nih orang ini aman diceritain mereka cerita semua mas nah proses itu saya hampir dua hari mas ngopi sampai jam satu pagi sama keciknya cerita tentang ini jadi waktu itu ada yang lucu lagi pak hooknya itu sampai keciknya itu bisa apa enak sama saya itu ketika ngomongin Sherly pak Sherly Sherly ini Sherly HI para Medina yang sekarang yang jadi Sherly Navita Sherly Navita jadi influencer lah wah juniornya loh mas saya ngefans tuh mas sama dia mas oh iya pak iya pak saya saya video call ya pak saya video call pak sebenernya itu teknik cuma di beberapa landscape yang lain mas saya itu memang di dalam pendekatan history sampai saya betul-betul bisa ngobrol jaman itu saya punya ini sih mas saya punya beberapa indikator pertama itu adalah indikator misalkan ketika saya saya pernah beberapa kali misalkan ke daerah kayak misalkan di Talimantan atau di mana beberapa di Aceh juga beberapa kali cuma bukan dalam konteks sama janda perang itu ketika mereka itu indikatornya ketika saya sudah diajak ke dapur biasa rata-rata asik ketika mereka sudah ngajak itu ke dapur saya sudah dapat aman ya sudah aman nih sebetulnya nih tinggal ngobrolnya aja gimana saya dapat itu kan kadang-kadang berarti itu sebetulnya masalah itu masalahnya masalah building rapport dong masalah bagaimana bangun trust kepada apa namanya kepada narasumber kan itu ya pasti pak pasti pak kan di dalam konteks apa di dalam konteks studi fenomenologi kalau misalnya tadi mau pakai rival pakai rival-rivalan metodologi ya nanti hanya apa namanya nanti mungkin teman-teman yang lain bangido atau apa terserah lah mau aku saatnya juga punya pengalaman life history tapi bukan diagram ya life history 6 bulan itu di doli gimana tips dan triknya itu menarik artinya life free body life free body life free body itu menarik building rapport memang penting building rapportnya kamaran pak apa building rapportnya lewat kamaran apa gimana enggak aku pada waktu itu justru aku melakukan karena ini dengan depkes penelitian ini dengan depkes dengan menjadi apa namanya jadi pertanyaan pada waktu itu bagaimana sih mereka memaknai apa namanya tentang kesehatan reproduksi di kalangan di kalangan apa ini prostitusi ini di apa di di doli itu benar itu pada waktu nyaru nyaru sampai jadi ini jadi semacam tukang rokok tukang rokok di depan ini di depan cafe itu ijing-ijing itu dan memang dipercaya sampai dipercaya oleh siapa tadi kalau tadi kalau siapa di kalau bennya tadi apa lurahnya itu apa enceh enceh itu kalau pinnya pinnya cikarinya budi istilahnya ada budinya yang sudah udah kalau mau ngomong-ngomong aja sama si Wati atau sama si Susi itu gampang sekali itu caranya kalau di konteks itu sangat menarik di relasi kuasa patrialkal saya melihat konteks yang lain saya melihat misalkan dapur itu adalah kuasa simbolik juga sebenarnya itu kadang-kadang untuk disitu cuma memang life history story diagram itu harus punya sense antropologi disitu dan saya saya pada pernah di situasi masih muda banget dan itu ya sampai misalkan di terah timur beberapa budaya dilakukan misalnya budaya minum sebelum kita ngobrol dan itu dilakukan cuma kesini-sini saya udah gak melakukan itu makanya praktis sebenarnya Aceh itu kalau buat saya pribadi sebagai ini adalah comfort zone untuk penelitian karena gak terlalu banyak kenapa ini halo dalam hati yang misalnya yang menarik tadi kata kunci janda-janda Pak Wen Mas Benny ini saya kan ini ya belum pernah menggunakan atau melakukan dengan life history diagram ini sebelumnya tadi ada diagram-diagram itu diagram-diagram itu yang Mas Benny paparkan itu pada waktu proses riset lapangan itu dibuat atau setelah setelah interview-nya diolah kemudian baru didisplay dengan diagram-nya itu atau bagaimana itu pertanyaan pertama pertanyaan yang kedua itu mirip-mirip tadi dengan Mas siapa-tapi yang fenomenologi atau dengan teknik-teknik wawancara yang sudah dilakukan misalnya dengan semacam bracketing dan sebagainya nah ketika seorang peneliti melakukan sebuah interview atau in-depth interview dengan tarulah tadi yang Mas Benny paparkan ada 50 misalnya 50 subjek penelitian nah ini yang tadi sudah dipaparkan ada pertanyaan di chat itu saya agak bingung ya nanti diagramnya itu apakah jadi satu ataukah nanti peneliti itu menerjemahkan memaknai menginterpretasi itu dalam satu tampilan diagram yang semuanya memuat dari subjek penelitian maturusun Mas Benny ini saya yang gak ngerti baru dari panjendengan ini saya mirip-mirip ada narasi mirip-mirip begitu tapi kok mirip-mirip ada fenomenologi mirip-mirip dengan yang lain terima kasih Mas pertama sama Mas kalau tadi pertanyaan yang pertama pada saat dipaparkan apa setelah pengolah pada saat dipaparkan karena memang ini alat bantu Mas alat bantu kita untuk menggali life story jadi life story diagram life story sendiri kan alat bantu untuk menggali wawancara jadi ini betul-betul adalah alat bantu saya ketika saya mau melakukan penelitian itu nah jadi kalau proses yang di Aceh itu ada whiteboard saya gambar dan tadi kalau ini nyambung nah terus kalau penelitian yang banyak itu terus nyatuinya gimana ini juga gitu kalau kita menggunakan life story diagram saya menggunakan life story diagram itu kan untuk mengukur level level of peace sama level of security insecurity sama security yang mereka keamanan dan ketidak rasa amanan dalam dalam dan itu kan pakai ini Mas pakai angka Mas 1-100 disitu dan ketika itu ngobrol itu misalkan ini Bu di jaman Gus Dur ini kalau dikira-kira berapa Bu ini ya Bu ya 30 lah Mas kayak gitu itu sebenarnya saya lagi semi coding sih di otak itu Mas nanti Mas kalau ketika saya menggabungkan Mas oh disini misalkan kalau kita mau persentase bisa tapi berdasarkan mereka yang ngomong misalkan kalau di average kalau mau sedikit menggugah para positifis ini walaupun masih dibantai juga positifis ini memang gak ilmiah cuma disitu kita bisa melihat kalau kita mau melihat pola pattern dan segala macam pattern-pattern yang muncul di angka-angka sekian mereka memaknai sekian itu kelihatan atau ya kita melihatnya di grafiknya tadi yang mereka gambar sendiri-sendiri atau kita gambar sendiri-sendiri itu sih Mas untuk melihat pada proses pasca prosesnya post-processingnya adalah menyatukan itu yang kita lihatnya adalah pattern-nya pattern yang paling dominan apa muncul pattern yang paling ini apa bahkan cerita yang minoritas itu kita bisa masukkan sendiri sebagai cerita karena kita akan melihat pattern saya disitu misalkan udah wawancara 3-4 orang udah kelihatan pattern apalagi yang 50 dan alat bantu angka 100 itu juga bisa jadi hal yang menarik untuk dieksplorasi sebagai sebuah sebuah naratif analisis tapi bukan sesuatu yang objektif tapi sebagai sebuah subjektif itu bisa dilakukan di sana dalam pemaknaan pemaknaan cuma disitu tadi kenapa ini disebut diagram karena yang harus dilakukan di awal yang saya sajikan tadi itu sebenarnya sudah post-processing disitu karena yang itunya nggak bisa saya sajikan karena ini mau dicoba dibikin buku sama beberapa ini jadi ada sama kayak Mas Dagi kemarin ada keterikatan tapi yang post-processing boleh digunakan itu post-processing udah saya sedikit ini kan arahnya jadi saya menggambar ulang apa yang digambarkan oleh mereka sebenarnya arahnya seperti itu tapi paling efektif adalah ketika mereka sendiri yang nulis pengalaman saya dibanding kita yang ini kecuali saya pernah menemukan juga mereka nggak bisa nulis kalau udah nggak bisa baca tulis kita yang mengarahkan disitu cuma mereka hafal angka dan hafal ini disitu saat membantu back and forth back and forth nggak kelupaan gitu lain kayak misalkan saya cuma bawa catatan sama ini Mas list pertanyaan biasanya kalau observasi etnografi diary kita nulis apa yang disampaikan dicatat konfirmasi catat konfirmasi kadang-kadang ketika saya mau mundur ke belakang maju ke depan mundur ke belakang itu lupa dari itu saya suka bingung sendiri ini kalau lupa gimana ini tadi yang Pak Eka ini kalau lupa ini sah atau nggak saya atau nggak kayak gitu-gitu itu yang akhirnya saya menggunakan problem validitas data ya itu ya berarti ya validitas data dan ini life story diagram tadi saya sampai dengan hari ini itu sangat membantu yang spending time-nya panjang Mas itu mungkin kalau yang kecil-kecil kita bisa pakai metode-metode lain ya yang misalkan cuma berapa untuk menanyakan sesuatu yang nggak terlalu panjang cuma yang panjang untuk nyari perbedaan makna di masing-masing tahun misalkan masing-masing event peristiwanya apa atau kalau dalam bahasa feminis itu mencari interseksionalitas ya Pak Eka interseksionalitas misalkan di satu event ini berbicara mengenai perdamaian itu isu apa sih yang dibahas sama mereka kalau di misalkan tadi kan di tsunami itu ngomong perdamaian yang diomongin bantuan misalkan kalau yang di awal yang diomongin militer GAM juga mencekam pada saat itu ternyata bagi mereka keberingasan GAM dalam tanda putih itu adalah keseharian mereka mereka tidak mengerti ancaman tapi adanya baju loreng di situ itu ancaman itu kan ada interseksionalitas di dalam setiap eventnya nah itu yang menjadi menarik di diagram ini kita bisa menggali satu sama lain disitu cuma itu kadang-kadang nggak bisa selesai di dalam satu kali mas kita harus buat balik lagi nanti ke sana berapa minggu berapa minggu saya dua minggu sekali narik data itu berapa butuh berapa waktu saya dua minggu Pak di sana kalau kalau wawancaranya ini satu hari pendekatan itu yang lumayan yang lama sambil beberapa kali mengkonfirmasikan saya juga gara-gara dari sana saya baru nyari jurnalis sama ada baru wawancara beberapa aktivis perempuan yang disitu dan itu tadi ini ada temuan baru yang gapnya tinggi yang tadi saya bilang di bawah nggak ngomongin Helsinki Agreement di atas ngomongnya perdamaian itu karena adanya perjanjian damainnya Helsinki yang di bawah nggak ngomong begitu itu juga saya belum eksplor jadi ini jadi tulisan itu juga salah satu yang menarik untuk melihat bahwa bisa jadi Helsinki Agreement itu dalam tanda kutip gagal sebetulnya itu sangat elitis mengonfirmasi semua temuan bahwa perdamaiannya di Aceh adalah perdamaiannya para elit aku nanti ada share menarik sih tapi itu ragu itu diagram metode diagram atau apa nanti deh mungkin ada teman-teman binarian lain yang ingin bertanya saya berikan kesempatan deh silahkan kepada yang lain yang mau bertanya tapi dalam konteks komunikasi aku nggak tahu bisa dipakai apa ya Pak tapi di HI juga ini juga nggak bisa tiba-tiba nggak bisa tiba-tiba dipakai di ini juga jadi memang ketika kita membutuhkan sesuatu yang menggali pengalaman dan lain-lain ini bisa jadi ini sih bisa menjadi tools lah tadi lagi-lagi ini permasalahan apakah ini diterapkan bisa di dalam konteks komunikasi segala hal segala hal itu kan bisa diteliti tapi tidak semua hal itu pantas untuk diteliti ada signifikasi akademis atau nggak misalnya kayak gitu ada signifikasi sosial atau tidak semacam itu pada teman-teman yang lain yang ingin mau bertanya atau berkomentar sebelum saya lempar lagi pada sesi yang selanjutnya dipersilahkan ada pertanyaan mungkin atau Mbak Rila atau Bang Lahop Bu Atika silahkan belum belum ada kalau begitu sambil ini ya gini Ben pada waktu di Doli itu sudah tahun yang sudah sebanyak tahun yang lalu ya jadi pokoknya sebelum Doli dibubarin lah sebelum Doli dijadikan apa Bang Indo jadi Islamic Center ya Bang betul salah satu salah satunya ya ya ada pusat untuk pembedayaan kerajinan sekian meter persegi gitu kan ya iya betul betul jadi gini aku nggak tahu ini apakah apakah itu sebetulnya juga dimasukkan dengan life history diagram atau enggak jadi gini salah satunya untuk memaknai kesehatan reproduksi pada waktu itu aku mancingnya itu dengan ini memvisualisasikan jadi misalnya jadi aku mau bagaimana mereka memaknai misalnya kondom sebagai istilahnya alat pengaman dalam hubungan seks macam itu ya jadi aku keluarin kondom aku tarik aku coel-coel semacam itu ya dan itu ada beberapa kelompok apa namanya ada kelompok beberapa kelompok dan kemudian tak seluruh mereka gambar berdasarkan visualisasi mereka apa yang kamu tangkap apa yang kamu apa istilahnya kamu istilahnya apa ya aku sebutnya apa sih yang masuk dalam pikiranmu atau apa sih yang kalau melihat ini apa yang jadi bayanganmu gitu ya itu akan sangat jelas itu jadi yang senior yang junior yang medior semacam itu ya mbak-mbak yang senior mbak-mbak yang medior sama mbak-mbak yang junior itu akan mempunyai gambar yang berbeda-beda terus kemudian ada waktunya lagi mereka yang junior misalnya yang junior itu aku kumpulin Arisan atau apa di traktir bareng lah sama Caeko lah Caeka disana panggilannya Caeka terus kemudian pada waktu kecil misalnya benda yang sama barang yang sama misalnya kondom gitu ya pada waktu kecil kamu visualisasinya kayak apa terus pada waktu remaja gimana gambarinya pada waktu apa namanya waktu sekarang seperti apa jadi bisa sangat apa namanya bisa sangat beda-beda terus tak suruh ngurutin gambarnya itu nah bisakah itu menjadi semacam instrumen bagaimana kita menginterpretasikan atau melakukan sebuah proses sejauh mana mereka memahami misalnya memahami kondom dalam perilaku hidup seks mereka misalnya kayak gitu dan mereka harus jelasin mereka harus bercerita gitu iya pak dengan gambar semacam itu kalau kalau konsep story-nya udah ada pak gitu pak modelnya bisa kita gunakan tadi juga saya sampaikan pakai story itu juga kita bisa menggunakan gambar mereka memaknai sebuah gambar mereka yang aktif di dalam sana cuma kalau yang live diagram ini kan dia lebih melihatnya kepada historinya pak trajektorinya kalau bapak kan lebih kepada tadi story-nya tadi story-nya juga iya lebih kepada partisipatorinya sebenarnya lebih kepada partisipatorinya tapi itu dia tapi lagi-lagi itu tetap bisa secara konseptual bisa digunakan bisa diaplikasikan pak tinggal kita menggunakan aplikasinya itu untuk melihat apa tadi kalau keunggulannya si live story diagram itu tadi kan trajektori disana kita melihat transisi disitu kan di Pak Eka kan tadi udah menemukan transisinya kan cuma trajektorinya mungkin belum kegali pak karena mungkin mereka tidak memaknai itu misalkan secara transisi yang sifatnya long term disitu pak tapi transisi yang sifatnya yang mereka memaknai selama ininya aja jadi gak diindikan gak ada peristiwa-peristiwa yang bisa menjadi hook ketika mereka misalkan kenapa kondom A memaknai ini berubah gak makna kondomnya karena ini gak ada hooknya yang bisa kita inikan live story diagram itu untuk membantu situnya sih pak kalau Bapak punya interest untuk mengecek trajektorinya juga pak trajektori-trajektori itu nah sebenarnya itu kan untuk melihat dalam artian kita juga bisa menggunakan evaluasi ya di trajektori itu kan kita bisa menggunakan evaluasi dalam artian begini pak kalau di dalam kebijakan publik misalkan pemerintah-pemerintah itu kan punya banyak kebijakan-kebijakan misalkan untuk tada kutip itu mengintervensi doli kan nah ternyata ketika di dalam trajektorinya si para apa pekerja-pekerja doli itu gak hanya sama sekali nyebutin program pemerintah pak misalkan trajektorinya nah di dalam spending panjang itu misalkan Bapak di saya bilang tadi saya pernah dapat Mas Ory kan tadi tanya bilangnya masuk itu dengan sesuatu yang sudah punya agenda atau gak ada agenda tadi pak menentukan agenda dan gak ada agenda kan ada di peneliti saya pernah menggunakan live story diagram itu dengan agenda pak untuk melakukan monitoring evaluasi misalkan disitu saya pengen tahu maksudnya gimana itu misalnya gimana itu itu misalkan ketika ada sebuah program entah itu misalkan World Bank, Alo, IOM misalkan ada sebuah program mereka minta monitoring evaluasi biasanya kan yang paling yang paling familiar kan kita menggunakan Monef toolsnya itu kayak misalkan logical framework atau theory of change gitu kan pak misalnya waktu itu saya pernah dapat request itu live diagram sebenarnya pengen tahu sebenarnya pemaknaan program mereka itu masuk gak sih ke mereka ke subjek itu nah program itu kan sudah berlangsung selama 5-7 tahun pak nah itu kita cek satu-satu peristiwanya mereka ketika hidup misalkan selama program itu ngapain aja ini aja dan betul-betul mencari keyword-keyword yang ada di pemberi proyek itu pak semacam kayak semacam evaluasi evaluasi efektivitas dari sebuah kebijakan publik itu maksudnya iya salah satu itu kalau itu konteksnya adalah salah satu organisasi internasional dia misalkan pengen tahu seberapa program lingkungan itu bisa mempengaruhi pemaknaannya si subjek yang diteliti gitu misalnya subjek yang diintervensi pak misalkan indikatornya apa keyword-keyword dari program mereka muncul ketika wawancara gitu lucunya ya ketika live story diagram ternyata program mereka itu cuma disebut 30% dari total apa yang disampaikan itu itu juga jadi itu masuk dalam analisis sisi atau gimana dalam cerita dalam narasi yang mereka buat gitu iya pak itu bisa digabungkan dengan analisis biar kelihatan sedikit ini pak sedikit scientific misalkan itu kalau bahasa mereka kita ngeliat aja kita ngeliatin word countnya berapa dan segala macem itu masuk ke MXQDA masuk ke NVivo gitu-gitu untuk itu digunakan kalau tadi tapi tetap modelnya adalah trajektorinya pak yang dicek di line diagram kita itu keuntungannya di situ di si live diagram ini kalau kita memang mau meneliti yang sifatnya trajektori dan menggali dan menjadi alat untuk membantu mereka menstimulus saya selalu dapatnya itu adalah keuntungan saya dengan memaparkan si live diagram entah itu modelnya grafik entah itu modelnya pakai bapak gambar gitu atau pakai bendanya gitu misalkan ditempel-tempel di situ itu yang ngestimulus si pawancaranya gitu itu fungsinya banyak sih sebenarnya tergantung lagi-lagi si peneliti mau ngapain sebenarnya dengan tools ini gitu ya tergantung pada tujuan penelitiannya iya betul oke ada lagi pertanyaan mungkin mas Ferga atau siapa mbak Desi atau siapa silahkan ada pertanyaan mas Eka aku gak mau nanya aku cuma pengen nanya bukan nanya sih ini udah jadi paper ya Ben udah yang ini yang satu ini udah publish kan udah ntar saya coba nih boleh linknya atau papernya di share dong Ben jadi kayaknya kalau udah baca paper tuh jadi apa tambah jelas sih menurutku ini tadi yang si Johananya langsung kita ada dua paper itu semuanya open source oke gak perlu pakai sayhub oke Ben jangan buka kartu dong wah Sekopo sih jurnal Sekopo sih nih wes Q2 mbak Q2 bentar oke bener bisa 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 oh iya ada asik itu aja sih thank you loh Ben ini gitu doang gitu doang kan gue cuma butuh ininya papernya kan gue pengen baca itu kalau baca tuh udah lebih komprehensif gitu oke ya oke ya mau tanya sedikit boleh mas kebetulan dari paper ini kesnya hampir sama ya tentang kombatan ya tentang secara perang baik yang yang satu maupun yang jadi kalau yang satu tentang bagaimana Vietnam bagaimana rakyat nah itu seperti yang kalau di dalam apa di dalam film komunikasi itu mungkin yang perlu juga di apa dielaborasi kemudian yang kedua yang saya juga agak bingung karena ada namanya di dalam sejarah juga mencoba mencari periodisasi trajektori sejarah sejarah baik itu bersifat kelompok sejarah-kelompok maupun sejarah orang itu apa agak mirip itu saya sih belum tapi belum memahami belum membaca itu tapi saya beberapa kali membaca sejarah yang panjang misalkan periode dari misalkan mulai dari A trajektori dari tahun sekian sampai sekian nah itu apa-apa dimana misalkan apa bisa masuk kategori itu apakah ini bagian bisa disebut bagian ketika ingin melihat sejarah ya ini sebagai alat untuk melihat itu atau hanya makna saja saya gak bisa ini saya gak bisa bicara banyak dengan metode sejarah karena saya belum belum ini belum pernah mempelajari sama sekali cuma kalau disebut ini mirip siapa ini mirip semi genealog saya menggunakan ini beberapa juga menggunakan ini mirip genealoginya Foucaudian yang mencari sebenarnya peristiwa-peristiwa ke belakang yang memaknai sesuatu itu menggunakan event-event yang sebetulnya menjadi penanda-penanda utama cuma ini juga gak full genealoginya Foucaudian tapi lebih kepada menggunakan pola yang sama kita gak melihat itu misalkan seperti metode sejarah yang betul-betul harus sahih terhadap validitas dan segala macam tapi lebih kepada membantu mencari trajectory-nya aja trajectory-nya event-event itu kemudian itu kita bisa melihat apa di sana tapi kalau yang sejarah saya gak bisa belum bisa komentar karena saya belum bisa menggali takutnya nanti ada orang-orang di sejarah yang mengatakan ini pseudo-science sepertinya gitu disitu cuma kalau lebih melihatnya Foucaudian sendiri kan disebut pseudo-science oleh orang-orang sejarah misalkan Foucaudian genealogy cuma memang itu ngebantu aja di HI kami terlatih untuk melihat bahwa sesuatu itu eventual sesuatu itu ditandai dengan beberapa peristiwa-peristiwa dan kita melihatnya disitu pemaknaan bisa kita lacak dari peristiwa-peristiwa yang muncul sesuai dengan memori mereka ingatan di subjek penelitian itu sendiri kalau yang komunikasi saya serahkan ke dokternya saya ini aja berbagi dokter Eka Wenats eh dokter Ido dokter Ato aja deh yang ini deh yang untuk cuci muka itu eh mas Eka berarti berarti kalau kalau metode life diagram ini apa tadi ya benar ya life diagramnya dipakai ke komunikasi life history diagram life history diagram bisa dipakai kayak misalnya kita kalau di media neliti apa namanya pemberitaan di masa lampau yang bisa sampai puluhan tahun dong iya iya bisa neliti 98 neliti ini 65 65 terusannya aku aja aku aja ngomongannya aku hanya mau ngomong gitu aja terus disuruh ngomong yaudah biar mungkin gak bicara 65 kan bisa kan berarti kan bisa bisa terus bisa juga misalnya neliti apa ketika demokrasi terpimpin gitu kan tadi dalam kasus dalam kasusnya benny itu sebetulnya juga banyak kalau misalnya mau memakai perspektif kritis komunikasi feminism bisa jadi bagaimana para janda itu tadi para janda tadi memaknai itu tadi apa istilahnya tadi peace gitu ya peace itu sendiri karena aku hanya khawatir aja ben kalau misalnya tidak hati-hati nah ini kalau tidak hati-hati itu jangan-jangan life history diagram itu nanti kecuali kalau tadi sudah ditetapkan di awal ya ketika itu dimasukkan dalam konteks kritis itu nanti akan berubah menjadi fenomenologi kritis fenomenologi kritis karena sebetulnya kan titik apa istilahnya titik hubung atau kalimat usawanya life history itu life history sama fenomenologi itu sebetulnya makna makna atau apa istilahnya apakah itu motif apakah itu apa istilahnya interpretasi subjektif dari para apa namanya para ini narasumber yang ada semacam ini hanya tinggal di bawah saja pada tujuan tujuan dari penelitian itu sendiri dan keperbihan yang muncul aku hanya belum kalau tadi dikatakan kritis yang gak kritis banget ya karena makanya belum ada kepertihan jadi saya itu masuk yang ke Aceh ini mulai dengan mapping seluas-luasnya dulu Pak persis eksplorasi kan eksplorasi mau ngecek pattern dulu baru setelahnya memang punya recana untuk balik lagi ke situ sih sebetulnya kalau nanti punya funding karena cukup mahal Pak Aceh untuk pergi dan bagaimana sebenarnya bisa betul-betul punya agenda dan segala macam lagi-lagi kan ini juga bisa menjadi laboratorium juga arahnya kemana sih ini bisa di stretch kemana sih sebetulnya nih diagram ini kalau kita gunakan lagi-lagi tapi lagi-lagi karena tadi saya tidak mau banyak keperdebatan fenomenologi kritis dan segala macam karena Pak Eka kan udah ngasih frame di diskusi ini adalah bagaimana metode itu digunakan dan bagaimana metode itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman binarian buat kira-kira ini bisa dipakai buat ini kali ya ini kesempat buat ini kali ya pasti lebih ke arah ke situ jadi kalau mau yang fenomenologi mungkin forumnya naik lagi Pak satu lagi setelah ini selesai baru mungkin dari fenomenologi gitu maksudnya gitu ya terserah mau seri teori kritis teori apa terserah ada sponsor nggak ya ada sponsor Pak Eka ini kalau di komunikasi mungkin bisa dipakai buat neliti itu relasi yang sifatnya ini ya lifetime ya spend misalnya suami istri atau di komunikasi kesehatan karena komunikasi kesehatan itu kan dia harus lihat ini ya histori kesehatan dia bagaimana dia merasa perawatan yang sudah dia lakukan dan seterusnya sebetulnya branding juga bisa branding juga bisa dalam konteks life history ini jadi orang yang kemakan brand-brand tertentu itu juga bisa dilihat dari pola-pola apa namanya pola-pola pemakanan yang muncul ini memang tadi kalau misalnya mau pakai diagram kemakan brandingnya itu modelnya kayak apa diagram yang seperti apa pada tahun berapa aja terus kemudian pola-pola ininya pola-pola kultivasinya seperti apa nah itu yang dalam konteks branding itu bisa dilihat secara apa namanya secara detail gitu loyalitas brand juga bisa ya iya betul barangkali yang menarik dari metode ini adalah dia menggali ke belakang untuk sesuatu yang sifatnya jangka panjang biasanya kan kita kalau mau menarik kesimpulan untuk sesuatu yang sifatnya jangka panjang itu kita bikin longitudinal ya longitudinal ini dia berbalik gitu malah dia ke belakang kalau longitudinal kan ke depan di tahun ini kita wawancara tahun depan kita wawancara udah berubah atau belum tahun depannya lagi kita wawancara ini dia kebalikannya dari situ narik itu yang saya pakai juga sih mas perubahan makna ke belakang sih kalau ke depan kadang-kadang kan kita gak tahu umur kita ya mas gitu sih umur fisik apa umur sponsor dalam konteks ini sih biasanya sponsor ini ya nanti kita bisa lihat tadi sebetulnya apa namanya apa istilahnya apa ya tetek bengek istilahnya tetek bengek kecil-kecil yang bisa masuk dalam konteks life history apa namanya diagram itu bisa ditanyakan misalnya gini Ben aku mau nanya agak agak extend sedikit ya gak apa-apa kan 5 menit lagi deh ya santai pak lagi ini kok gak jadi rapat lah kamu itu gimana sih gini Ben so mungkin bisa cerita gitu ya bisa cerita misalnya begini pertanyaan pertanyaan penelitian model apa yang sangat sangat apa ya unik ya unik life history diagram itu bisa dimunculkan itu satu terus yang kedua kalau diagram-diagramnya itu sudah jadi dengan gambar-gambar tadi itu ya dengan visual-visual kayak gitu so what next dengan gambar itu apakah itu apakah itu akan menjadi semacam dasar pengambilan keputusan kah atau sebetulnya ada langkah sebelumnya untuk sampai pada itu tadi pengambilan keputusan dan sebagainya itu aja dulu coba Ben kalau berbicara apa yang unik dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebenarnya lebih kepada waktu sih pertanyaan-waktu pertanyaan yang mengaksosiasikan kepada waktu contoh sejak kapan atau apa sejak kapan itu kayak misalkan semi-icebreaking saya enggak saya punya satu set pertanyaan interview question tapi itu enggak 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 struktural ketika saya dengan di janda-janda perang itu saya berkelakarnya begini aja misalkan bu kapan bu pada disebut janda bu apa kapan ibu-ibu ini disebut janda oh oke nah itu aja udah memunculkan trajektori pak wah itu saya tahun ini saya tahun ini bu kenapa bu bisa disebut janda bu jadi suami saya gini-gini tiba-tiba hilang enggak pulang-pulang udah ada di medan karena takut jadi ada pola itu pak jadi uniknya dari left diagram ini kita selalu asosiasikan sama waktu itu pak sebetulnya antara itu uniknya atau keterbatasan tapi menurut saya itu uniknya sendiri pak disitu karena ketika kita bertanya kapan itu menginflik perubahan-perubahan pak grammar-nya kah kosa katanya berubah kah misalkan kayak gitu jangan loh pak ada misalkan kosa katanya ya saya tahun 2000 ini tuh sempat enggak mau mas dibilang janda saya maunya disebut kepala rumah tangga perempuan wah kenapa begitu bu soalnya bantuannya itu bilangnya kepala rumah tangga perempuan jadi saya menghindari kata janda kalau di awal-awal itu saya disebut saya berani ngomong janda karena kenapa gam itu mereka sebagai kelompok islam mereka itu memuliakan janda dan anak kreatif jadi janda saya dapat bantuan banyak dari gam saya kayak gitu jadi ada pemaknaan yang berubah dari kata kapan bu disebut janda jadi gitu pak uniquenessnya terus apa yang dilakukan dengan gambar-gambar itu dan itu memicu konteks maksudnya juga iya memicu konteks memicu intersectionality lagi pak maksudnya memicu misalkan relasi dengan agama konteks janda itu kenapa sih mereka sebagai janda ternyata tidak mempunyai hostility terhadap gam tapi hostility-nya terhadap militer ternyata gam itu mereka memaknai janda sebagai orang yang noble dibanding militer yang dimaknai sebagai janda yang kita tahu sekarang kalau kita ngomong janda gitu pak stigma-nya bukan stigma yang positif tapi stigma negatif jadi itu udah ada intersectionality udah beda ini ya interpelasi tentang janda itu sendiri sudah berbeda kalau di gam pada saat itu noble group orang-orang yang dihormati lah karena disitu sesuai dengan ini ya karena suaminya gugur di medan itu kan ya iya janda di trajektorinya tsunami itu lebih kepada janda terhadap resipien ini bantuan maknanya wah kalau saya disebut kalau saya memberanikan diri mengatakan saya adalah kepala rumah tangga perempuan saya bisa dapat bantuan tambahan padahal pada saat itu mereka itu gak boleh pak ngomong sebagai kepala rumah tangga perempuan kenapa karena ada konteks patriarki agama disana yang boleh jadi kepala rumah tangga hanya laki-laki tapi mereka memperbaikan diri karena ada pemaknaan bahwa disini ada relasi ekonomi ada kebutuhan dependensi disitu yaitu menciptakan trajektori lagi baru gitu pak jadi uniknya disitu disini sih pak terus tadi apa gunanya gambarnya gambarnya sendiri kan gunanya untuk membantu kita menggali ya pak tapi kalau setelah proses selesai ya itu membantu kita buat coding sih pak simpelnya gitu aja sih oke coding tapi kalau sudah tahu bahwa ada beda-beda makna janda pada masing-masing trajektori atau dilihat dari trajektori yang ada misalnya tahun sekian janda dalam pengertian tertentu positif pada tahun sekian janda pengumahamannya jadi netral sekian tahun lagi janda menjadi negatif so what kalau sudah disini ada ada penilaian atau ada evaluasi atau ada semacam interpretasi dari 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 penilaian-penilaian tersebut untuk apa ya itu disitulah masuk fungsinya teori pak tergantung bapak ini dimana pak kalau misalkan saya dalam disini saya menggunakan feminist everyday life untuk menganalisis ya disitu fungsinya adalah untuk ini apa lebih kepada melihat bagaimana aspirasi di bawah sih pak itu bisa jadi evaluasi bagaimana kedepannya program-program apa kayak PBB dan lain-lain ya bagaimana menyentuh mereka dan segala macam jadi refleksi refleksi kan gak harus so what nya itu kan gak harus menjadi solusi tapi lebih pada reflektif kalau di feminist research tapi gak kalau dengan critical berarti kan kita harus punya intervensi empowerment bisa nampak modelnya gimana nah itu nah empowerment sendiri itu saya kata kunci yang belum saya coba sih di artikelnya Sundar Storm itu dia bilang kita ini ketika melakukan life story diagram dan mewawancara sekaligus kita bisa empowering disana karena dia ada di critical pak nah pertanyaan saya gimana sehariannya saya mengempowering gitu itu belum saya coba sih sampai dengan hari ini bagaimana mengempowering sejarah lah itu makanya oh itu pertanyaannya ya lupa gue ini harus harus menggali theoretical framework saya dulu kan apakah kita punya theoretical ini punya empowering yang berbeda terus bagaimana mengempower pada saat yang bersamaan ketika kita apakah dengan itu kita bisa melakukan semacam rekayasa interpelasi atau rekayasa ideologisasi di dalam langkah-langkah selanjutnya bisa jadi begitu Pak jadi itu semi seperti akhirnya ngalahnya kepartisipatori disana mereka berpartisipasi di dalam menentukan solusi apa yang terbaik ketika mereka menemukan masalah ini apakah mereka menyepakati ini sebuah salah apakah mereka harus berserah diri karena kalau empowering itu kan kita harus tahu apa yang dikritik misalkan kalau dalam critical theory kan jelas gitu misalkan dengan basis maksisme ya pasti kapitalisme jadi sasaran tapi ketika mereka dihadapkan dengan mereka keluar dari struktur ekonomi mereka tidak punya means of production lalu bagaimana mengempowering mereka pada saat kita mengawancara mereka itu kan pertanyaan-pertanyaan nah itu saya belum coba sih Pak sampai dengan hari ini baik baik bagaimana Bapak Ibu sudah sudah puas dengan jawaban-jawaban yang yang sudah diberikan oleh mas Benny disini kalau memang sudah puas mungkin puas aja padahal sebetulnya mungkin itu sebetulnya kaitannya dengan penelitiannya siskaringnya ya penelitian siskaringnya bagaimana para gerwani gerwani-gerwani yang melakukan apa namanya pemakaian perjuangan perempuan itu bisa beda-beda kalau misalnya memakai barang baru apa kalau misalnya buat penelitian soal gerwani kan nah cuma kan aku keep dulu itu rencana tapi tapi enak sih Ben berarti bisa pakai bahaya ini ada orang neo gerwani jadi menarik sih Ben bener itu kalau dibuat mazhab feminism yang live diagram history itu enak bisa membedah misalnya kasus 65 dalam hal ini konteksnya misalnya gerwani itu kasus 98 yang berkaitan 98 korban-korban perposaan dan lain sebagainya jadi cuma ini metode ini belum familiar gitu aja menurut itu belum familiar tapi thank you banget Ben malam ini udah sharing ilmunya jadi seenggaknya ada perspektif baru lah ya dikomunikasi mengkawinkan metode lain gitu thank you banget loh Ben aku thank you makanya nanti kita collab lah ya kapan-kapan hidup penelitian kan hidup coba-coba ya baik penelitian dilap penuh dengan eksperimen bener-bener oke closing statement Ben silahkan kalau sudah ya baik kalau begitu ya closing statementnya saya aja kalau gitu ya sudah lah kalau begitu tetap terbuka tetap certer apa tetap certerahkan dengan berbagai macam ratusan ribuan metodologi yang jelas adalah sebetulnya metodologi atau metode penelitian itu hanya meneropong sekian sekian persen bahkan sekian apa namanya sekian koma persen lah dari adanya realitas jadi sebetulnya kita masih menemukan sebetulnya realitas yang masih tentatif bukan realitas yang apa namanya kebenarannya sudah absolut saya kira nyawa atau apa namanya nafas atmosfer ilmu pengetahuan kan itu menyatakan bahwa kebenaran itu tidak pernah absolut bahwa kebenaran yang sifatnya absolut ya jadi ideologi ketika sudah jadi ideologi ya sudah mati jumut misalnya nggak mau baca lagi tidak mau belajar lagi dan saya kira apa yang ditawarkan oleh Mas Beni hari ini cukup menarik menarik ya Bang Ido ya siap menarik Pak sayang apa dolinya udah tapi 6 bulan lumayan dong Bang 6 bulan di dolinya lumayan sampai apa itu jalan-jalan apa itu istilahnya yang sempit-sempit itu saya hampir sempat apal emansipatoris nggak Pak emansipatoris nggak di dolinya participatory bukan emansipatory jadi terima kasih ya sekali lagi ya Benny atas serik yang telah diberikan semoga itu memicu men-generate penelitian-penelitian baru terutama di bidang ilmu komunikasi atau ilmu sosial yang lain semoga mencerahkan agar kita semakin lama semakin akrab dengan realitas-realitas tentatif itu dan akhirnya kita bisa berjarah menemukan realitas yang sebenarnya tapi jangan cepat-cepat tetap sehat ya Bapak Ibu Mas Mas Om Om Tante-Tante sehat jaga imun Anda pokoknya iman tetap harus tinggi imun juga harus tetap tinggi semoga bahagia di rumah semoga sehat di rumah jaga protokol kesehatan semuanya sehat semua salam sejahtera dan sampai jumpa minggu depan terima kasih terima kasih terima kasih salam